dan juga bagaimana tentang persalahan penyakitasi perdisi bagi penawas dan harapan kami Bapak Ibu yang sudah mengikuti kegiatan JJ ini dapat mengelam kurasi apa yang sudah disampaikan oleh para narasun dan seumpah untuk meningkatkan kinerja kita tentunya dan juga untuk mendorong spirit serta profesionalitas kerja kita agar semakin hari semakin menjadi lebih baik dan tentunya kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa apapun yang disampaikan oleh para narasumber para ludai suara tidak akan berarti apa-apa manakala Bapak Ibu tidak mencoba mengindahlanjuti apa yang sudah disampaikan tersebut untuk bangka yang lebih apa namanya di Eka Yasa sehingga menjadi sebuah pemahaman yang untuk bisa membawa dan buat kita sebagai pengawas tentunya atau sebagai atur sipil negara perlindungan kemudian agama ini bisa menjadi lebih baik Bapak Ibu terima kasih terima kasih bahkan bisa masuk ke dalam seluruh segi masyarakat dan tentunya ini akan menjadi sangat berbahaya bagi kita manakala kita tidak mengikuti protokolir kesehatan janganlah selalu lengah ya janganlah selalu menganggap bahwa apa namanya COVID ini adalah sesuatu hal yang apa namanya sederhana ya menurut kami penyebaran COVID ini adalah sesuatu hal yang sangat serius yang perlu ditangani dan dihadapi secara serius karena virus corona ini tidak kelihatan tidak kelihatan apalagi dampaknya bagi orang yang memang tidak menyadari kalau kita atau mereka yang terpapar itu tidak dialami atau tidak berampakan gejala atau sering kita sebut dengan OTG ya orang tanpa tanpa gejala tanpa gejala nah ini sangat berbahaya dia tidak menyadari kalau dia terpapar atau apa namanya mengalami terjangkit virus tapi dia bisa menyebarkan nah ini yang sangat berbahaya sehingga menurut kami berpikir bahwa kita harus menjaga diri itu juga kita tidak boleh menganggap remeh kita tidak boleh menganggap apa namanya sederhana sehingga kapanpun dimanapun kita harus lalu dengan menggunakan masker sering mencuci tangan kemudian menjaga jarak karena tiga rumus inilah yang tentunya hal ini bisa menyelamatkan orang-orang karena vaksin yang kita harapkan segera bisa hadir bisa ada di tengah-tengah kita itu ternyata informasinya juga masih simpansiu sehingga satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kita tentunya adalah kita selalu konsisten dan berkomitmen untuk menjaga kesehatan kita masing-masing dan penyesalan itu selalu menatap hati jangan sampai kita baru sadar baru berpikir manakala itu sudah terjangkit sudah menderah kita semua atau keluarga kita juga misalnya janganlah kita termasuk golongan orang yang seperti itu jadi selalu masuk wadah selalu masing-masing itu tentu menjadi lebih baik untuk menyelamatkan kita semua pada hari ini Bapak-Ibu hadirin sekalian mohon maaf manakala dalam pelaksanaan ini ada hal-hal yang belum berkenan atau belum begitu sempurna untuk kami lakukan layanan kepada Bapak-Ibu semua karena kami sadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dan kelemahan yang yang terjadi sepanjang proses BGG ini tapi ini adalah sebuah proses yang kami anggap akan menjadi apa ya pembelajaran akan kami lebih sempurna akan ke depan dan agar tentunya bisa lebih baik lagi dan mari kita bersama-sama berdoa ya agar pandemi COVID ini segera berlalu meninggalkan kita semua dan kita bisa melaksanakan aktivitas kegiatan dan sebagaimana biasanya dalam kondisi yang normal dalam kondisi yang tidak dihantui oleh ketakutan dalam kondisi kita bisa beraktivitas bisa saling ada bersama bisa saling bersihat murahin dan itu harapan kita semua tentunya titik salam kepada semua keluarga yang ada di depan masing-masing ya dan kami berharap Bapak Ibu semakin menjadi pegawai menjadi semakin menjadi aparatur sifil negara yang memang betul-betul komputer yang memiliki kepercayaan diri untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat tentunya ya dan marilah kita bersama-sama ya mengakhiri pelatihan jarak jauh ini dengan sama-sama mengucapkan lapas Alhamdulillah 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 Terima kasih kepada Bapak Kepala Balai yang telah memberikan sabutan dan pengarah serta sekaligus menutup kegiatan pelatihan lompat kelima ini dengan berakhirnya sabutan dari kuliah tadi maka merakhir pula kegiatan kita hari ini baiklah Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri kegiatan ini marilah kita sama-sama melapaskan lapas Alhamdulillah 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 Bapak Ibu semua terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua kami dari kami dari Padidia serta moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan pilih lapas selama kita meraksanakan kegiatan Kepala Kepala kami mohon maaf kami akhiri Wassalamualaikum Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan Bapak Ibu semua kabar Bapak Ibu semua kesempatan Bapak Ibu semua untuk pelatihan dua akatan ini tolong baik supervisi pengawas maupun pemerintah akal krimi pengawas akatan dua apabila yang belum mengumpulkan pengumpulkan tugas maupun absensi langsung absensi ya tugas silahkan dikumpul karena kami akan merekam semua nilai yang ada di WI kalau Bapak Ibu semua tidak mengumpul otomatis WI tidak bisa memberikan nilai dan kami juga tidak bisa memproses seperti Bapak Ibu jadwal masing-masing ada ya Pak isi supervisi untuk hari ini ada link evaluasi evaluasi gelombang 5 tolong dikirim tolong diisi dan dikirim ya Pak itu sudah dikirim ke WA masing-masing ya terima kasih terima kasih salam dari Laha Laha selamat Terima kasih.